Halo Spire Fellows, kembali lagi di Spire in Minutes bersama saya Angela, konsultan dari Spire Research and Consulting. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai trend digital tourism yang ada di Indonesia. Siapa aja nih yang udah kangen banget pengen liburan? Nah, kita sama-sama tahu pandemi COVID yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun ini ternyata mengharuskan kita membatasi ruang gerak. Menurut data, 82% orang yang sudah merencanakan untuk berpergian ke destinasi wisata terpaksa harus menunda kepergiannya. Selama pandemi COVID-19, sektor pariwisata telah mengalami kerugian hingga 10 triliun rupiah. Dan, menurut KAGIN atau Kamar Gagang Indonesia, mengajak seluruh pelaku sektor pariwisata untuk bersama-sama melakukan yang namanya digital tourism. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video selanjutnya! Nah, sebenarnya apa sih digital tourism itu? Menurut Kemenparekraf, digital tourism adalah strategi efektif untuk mempromosikan dan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Indonesia melalui berbagai platform. Atau dengan kata lain, digital tourism ini sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan wisata Indonesia saja, tetapi juga menyebarluaskan keindahan alam Indonesia ke wisatawan-wisatawan. Nah, digital tourism ini sebenarnya juga merupakan suatu loncatan besar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena sektor ini bisa melibatkan masyarakat untuk semakin melek nih dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, sebagai penunjang digital tourism, Kemenparekraf berkolaborasi nih dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan infrastruktur layanan internet dan wifi di destinasi super prioritas yang ada di Indonesia juga di desa-desa wisata. Nah, kalau destinasi super prioritas itu ada di mana saja sih? Yang pertama ada di Danau Toba, Sumatera Utara. Yang kedua Candi Borobudur, Jawa Tengah. Yang ketiga ada di Mandalika, NTB. Yang keempat ada di Labuan Bajo, NTT. Dan yang terakhir ada di Likupang, Sulawesi Utara. Nah, kemudian kalau desa wisata, sebenarnya sudah banyak desa wisata yang menjadi favoritnya wisatawan. Seperti ada di Bali, desa pengipuran dan desa pemuparan. Dan juga ada desa ngelanggeran Yogyakarta dan desa Taman Sari di Banyuani. Kalau kita ngomongin digital tourism, sebenarnya erat banget nih sama yang namanya wisata virtual atau virtual tour. Saat ini sebenarnya sudah banyak penyedia platform virtual tour di Indonesia. Termasuk yang disediakan oleh Kemenparekraf yang berkolaborasi dengan Travel.co dan Kaventer. Dengan wisata virtual bertajuk Surga Yang Tersembunyi. Di wisata virtual ini, Kemenparekraf menyediakan 10 desa wisata beserta keindahannya. Nah, menurut data yang dikeluarkan oleh Autorin, sebuah perusahaan penyedia wisata virtual, setidaknya sekarang sudah ada 900 wisatawan virtual yang menjelajahi destinasi wisata di Indonesia. Dan tren wisata virtual ini semakin meningkat di Indonesia. Kalau tadi kita sudah banyak ngomongin soal tren digital tourism dan juga virtual tour di Indonesia, Nah, sekarang nih ternyata ada gerakan juga untuk mendukung digital tourism yang diinisiasi oleh generasi pesona Indonesia. Gerakan ini berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, daerah mana saja sih yang sudah menerapkan digital tourism? Ternyata ada salah satu daerah yang sudah menerapkan digital tourism, yaitu daerah Banyuwangi. Nah, siapa nih yang sudah pernah ke Banyuwangi? Banyuwangi sebenarnya sudah cukup dikenal wisatawan asing maupun wisatawan domestik nih. Dan ternyata Banyuwangi dinilai berhasil dalam memasarkan destinasi wisatanya melalui aplikasi digital. Ada aplikasi yang namanya Banyuwangi In Your Hand, di mana wisatawan dapat melacak destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Selain itu, ada juga BanyuwangiMall.com, di mana ini merupakan marketplace untuk pengusaha mikro memasarkan produk-produknya ke pasar global. Selain itu pula, ada BanyuwangiTourism.com, di mana ini merupakan penyedia wisata virtual untuk destinasi wisata yang ada di Banyuwangi seperti Kawah Ijen dan juga Pulau Merah. Selain Banyuwangi, ada juga daerah lain yaitu di Garut. Kalau di Garut, penerapan digital tour tourismnya lebih dipusatkan kepada pembayaran secara cashless di destinasi wisata, kemudian pembelian tiket secara online, dan juga penyediaan jasa internet di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Garut. Itu tadi tren digital tourism yang ada di Indonesia. Nah, pasti pada semakin kangen buat liburan kan? Tapi kita sama-sama tahu nih, pandemi COVID-19 masih terlalu berlangsung hingga saat ini. Nah, oleh karena itu, kita masih harus membatasi ruang gerak kita. Tapi jangan khawatir, karena ada wisata virtual atau virtual tour yang bisa menjadi alternatif untuk mengobati kerinduan kita ke destinasi wisata di Indonesia. Dengan mengikuti virtual tour, kita sebenarnya sudah berperan untuk terus menjaga eksistensi dari sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang masih penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang potensi digital tourism yang ada di Indonesia, bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kali ini ya. Sampai jumpa di Spire in Minutes berikutnya.